Intro Mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Sihab berada di Mekah saat FPI menggelar reuni aksi 411 di kawasan Patungkuda, Jakarta Pusat pada Senin 4 November 2024. Rizik Sihab pun turut memberikan pesan kepada para masa demonstrasi. Habib Rizik meminta agar masa waspada jika aksi tersebut ditunggangi oleh kelompok merah. Kelompok merah yang dimaksud Habib Rizik tersebut diduga merupakan pendukung Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Ditatutkan kelompok merah tersebut menyerang Cawagup, Jakarta, Suswono dan PKS dengan dalih penistaan agama. Masalahnya menurut Habib Rizik, kasus Suswono dan Ahok sangat berbeda. Saat kasus memanas, Ahok disebut tak mau meminta maaf. Bahkan menurutnya, ex-gubernur Jakarta itu dilindungi oleh rezim Jokowi. Setelah didemo Ahok, baru meminta maaf. Sementara Suswono langsung meminta maaf saat pernyatanya viral. Lebih lanjut dikatakannya, pernyataan Suswono soal janda menikahi pria pengangguran dilakukan tanpa sengaja. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!